Oh iya ini dihabis teman-teman Nah Nah ini tandanya kalau dihabis Diaktif-kutif seperti ini ya Hai assalamualaikum dan salam sejahtera Bagi kalian semua yang nonton video ini Terima kasih sudah klik video ini And welcome back to my channel Upstart Equipment Di channel ini saya banyak membahas tentang Perlelatan dan perlengkapan Baik itu elektrik, mekanik Ataupun segala perlataan yang tersinggara kita Yang sering kita jumpai atau bahkan sering kita pakai So bagi kalian yang baru berambung di channel ini Selamat datang saya ucapkan Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini Dan perkembang wawasan mengenai peralatan dan perlengkapan Bolehlah klik tombol subscribe di bawah Oke guys di video kali ini Sedikit lanjutan ya Dari serial import Ataupun Ini ya Headset wireless bluetooth Itu awalnya Saya buat 2 episode dan ada yang komen Cara Ngecasnya itu Boleh gak Kalau ini si headsetnya ini Ditaruh di dalam seperti ini ya Terus dia Dicas Nah Saya juga Awalnya kurang paham ya Dan saya sudah biasa ngecas dia di dalam Ya kan Saya biasa Saya cas dia saat posisi di dalam Nah Kenapa saya gunakan seperti itu Itu karena memang biar lebih efektif Dan Gak apa ya Gak hilang gitu kan Kalau kita taruh terpisah Entah kalau Hilang ataupun Bahasanya atau Ketelesut ya Atau Gak ketemu Jadi lebih baik saya taruh dalam Dan Tapi saya cari Coba cari tahu Ada beberapa yang memang Ditaruh di luar ya Teman-teman Jadi yang dicek Yang di charging Cuma boxnya aja Headsetnya Ditaruh di luar Dan Saya tanya ke Teman saya yang sudah Sudah dulu menggunakan Headset bluetooth itu Dia ditaruh di dalam Ya kan Terus saya caranya ke penjual ini Saya beli di online shop Saya caranya ke penjualnya Disuruh taruh Di Dalam ya Disuruh di dalam Sama Orangnya Nah Untuk lebih jelasnya Bagaimana cara Chargingnya ya Baik cara charging Si headset Maupun si Cash Akan saya bahas Setelah ini Pastikan kalian Tonton terus Jangan di skip Agar gak salah paham Let's check this out Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Alat bahan yang harus Kalian siapkan Ada Power ya Ataupun Stop kontak Yang sudah tersambung Ke listrik Adapter USB lighting Dan Ini ya Tentunya Headset wireless Lengkap dengan Cashnya Oke Yang pertama Untuk Ngecas si Ininya dulu ya Kalau ngecas si Headsetnya ini Itu cukup mudah Kalian tinggal Masukin dia sesuai Ruas-ruasnya Seperti ini ya kan Nah Baru Kalian Pencet tombol ini Tapi sebelum itu Untuk melakukan Pengecekan Ini ada berapa Kita akan cek dulu Di hp ya Kita semangat lewat hp Caranya Cukup mudah Kalian lepas Ini salah satu Atau salah dua Boleh Baru kita hidupkan Bluetooth di hp kita Dan kita cek Dia biasanya Di kanan atas ya Untuk presentasenya Ayo kita cek dulu Langkah yang pertama Kalian harus buka Bluetooth kalian Ini hp saya Udah sering terhubung ya Jadi saat saya aktifkan Bluetooth dia otomatis Langsung Nyambung Nah itu I12 Tertulis terhubung Garis baterai 80% Garis aktif Nah ini Kalau kita hold Atau kita tekan Bluetoothnya Dia bisa monitoring Presentase baterai Nah itu 80% Nah kalau Kita scroll Notif Bar Nah dia juga Kan ada muncul Blok presentase baterai Yaitu Di samping kanan Bluetooth Nah itu Ada 2 cara Pengecekan Yang lebih rinci Di dalam Bluetoothnya Oke Sekarang kita Coba charge Dia dulu Tadi kan Dia 80% Kita coba Charge dia dulu Buka charging Cashnya Ini Kalian masukin Sesuai ruasnya Pastikan Ini Daya Si Charging cash Ada ya Nah ini Kita Tinggal klik Tombol ini Nanti dia akan Muncul indikator Ini kan Masih mati Di sini Nah nanti dia juga Akan nyala Apa nyala Nyala ya Kalau Lagi di charge Nyala merah Kalau dia low Jadi kita Klik dulu ini Dia akan nyala Biru Jadi dia Lagi nge charge Di sini kita buka Nah dia nyala merah Nah nanti ini Biasanya akan Ditandai Dengan Matinya ini Teman-teman Dia ini akan Mati Kita tunggu aja Ini sekarang Jam Jatuh Teman-teman Ini jam 22.29 Anggap aja Setengah Tiga Nanti kita Cek Di menit Selanjutnya Dia Sudah full Atau belum Oke Sementara kita Taruh dulu Nanti Dan kita lanjut Ke Charging Case nya Nah Dia sekarang Posisinya mati Teman-teman Tapi Hanya berapa menit Ini Sekitar Gak sampai 5 menit ya Tadi soalnya Saya agak telat Tahunya Dia mati Ini mungkin Karena case nya Udah habis Baterai nya Jadi Nah dia Gak ikut Nyalan juga Karena gak ada Daya dari Case Jadi coba kita Cek lagi ya Saya rekam Layarnya Dan Nanti kita Coba Case Case nya Untuk langkahnya Sama seperti Sebelumnya Di hidupkan Bluetooth Nah kita Tekan Bluetooth nya Di hold Itu termonitor Disitu Yaitu I12 Terhubung Garis Baterai 90% Garis Aktif Jadi dia Sempet ngisi 10% Karena Case nya Juga Lobet Ya Caranya Seperti itu Oke Setelah Tadi saya Cek Dia 90% Ya Teman-teman Kanan juga Bisa Lihat Sendiri 60% Oh iya Ini dia Habis Nah Nah Ini tandanya Kalau dia Habis Dia Kedip Kedip Seperti Ini Nah Dia Kedip Kedip Nah Ini Berarti Habis Nah Ini padahal Kan Nah Malah Karena Nggak Mau Nyalah Jadi Dia Charging Nya Habis Case nya Tapi Tadi Udah Sempat Nisi Dalam Kurang Lebih 5 Menit Yang Isi 10% Jadi Saat Ini Sudah Nggak Menyala Ya Sama Ini Sudah Nggak Nyalah Juga Di Dalam Sini Jadi Dia Sudah Selesai Terisi Bisa Full Ataupun Case nya Ini Habis Ya Tapi Kalau Habis Tau saya Dia Nggak Nyala Sih Kalau Masih ada Dayanya Dia Masih Nyala Masih Akan Tetapi Ini Yang Sudah Nggak Nyalah Oke Langsung Sajidnya Kita Test Charging Case nya Ya Penangkannya Cukup Mudah Untuk Charging Si Box Nya Ini Kalian Masukkan Dulu USB Seperti Saat Charging Biasa Ya Kalian Kasih Sumber Listrik Dan Kalian Pasang USB Lighting Nanti Dia Akan Keluar Lampu Indikator Ini Posisinya Saya Taruh Dalam Seperti Yang Sudah Saya Laksanakan Selama Ini Biar Lebih Rapi Aja Nah Kita Cabut Dulu Ya Ini Kira Nggak Usah Ditekan Tombol Nya Langsung Nancep Nah Dia Akan Nge-charge Ini Kedip-kedip Nanti Seingat Saya Kalau Dia Full Dia Kedip-kedip Ini Akan Berhenti Akan Nyal 2 Enggak Kedip-kedip Mau Ditunggu Sekarang Pukul 2 5 5 Ya Kita Tunggu Dulu Berapa Nanti Dia Akan Full Selamat Menunggu Alhamdulillah Ini Lampunya Udah Berhenti Bergedip Ya Teman Teman Sekarang Hampir Yang 4 351 Tapi Kayaknya Ini Udah Dari Tadi Saya Tinggal Gunting Kuku Tadi Jadi Kalau Dia Penuh Seperti Ini Teman Teman Oke Jadi Bisa Kita Gunakan Untuk Charging Si Headset Di Dalam Oke Caranya Seperti Itu Sudah Sekali Saya Kanti Praktekan Semoga Berhasil Alhamdulillah Oke Caranya Cukup Mudah Bisa Langsung Kalian Praktekin Yang Penting Kalian Punya USB Sama Kalian Punya Adapter Bisa Pake Chasan HP Kalian Yang Adapter Caranya Tapi Saya Jadi Bisa Kalian Pinjem Dulu Ataupun Beli Paling Juga Murah Terus Untuk Caranya Bisa Banyak Versi Entah Kalian Kalau Ngecas Box Bisa Kalian Lepas Headset Sekalian Terluar Ataupun Kalian Sertai Di Dalam Sama Seperti Saya Biar Lebih Apa Ya Kalau Saya Lebih Suka Gak Tercecer Gitu Sih Jadi Sejauh Ini Saya Memang Pake Cara Itu Dan Ada Yang Pake Cara Seperti Ada Yang Dilepas Silahkan Aja Kalian Coba Aja Yang Menurut Kalian Lebih Efektif Dan Kalau Ditanya Aman Atau Standarnya Kemudian Terus Saya Belum Tahu Belum Punya Standarnya Karena Sejauh Ini Ya Itu Bisa Ditaruh Dalam Sama Sama Mau Ngecas Dan Kalau Untuk Ngecas Yang Dua Ini Si Headset Itu Pastinya Harus Taruh Dalam Terus Di Pencet Tini Klik Tombol Nya Dan Nanti Lampu Indikator Yang Memberitahu Dan Kalian Juga Bisa Cek Di HP Untuk Monitoring Presentase Dari Daya Baterai Isi Headset Tapi Kalau Daya Baterai Isi Case Kita Bisa Mengetahuinya Intinya Kalau Dia Saat Kita Gunakan Ngecas Lampunya Tiba Tiba Mati Agak Lama Jadi Dia Pertanda Low Bad Jadi Harus Ngecas Case Baru Bisa Buat Ngecas Oke Sekiru Segitu Video Kali Ini Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kalian Di Komentar Yang Tanya Ini Cara Cargenya Boleh Atau Enggak Kalau Tanya Boleh Atau Tidak Saya Jawab Pribadi Boleh Karena Memang Bisa Tapi Kalau Untuk Aman Atau Tidak Sejak Ini Alhamdulillah Punya Saya Aman Atau Dan Teman Saya Ada Teman Saya Ada Yang Pakai Tapi Jenisnya Bukan Ini Dia Ditaruh Di Dalam Tanya Oke Selahkan Kalian Praktikan Semoga Permanfaat Semoga Bisa Menjawab Terima kasih Yang Sudah Nonton Dari Awal Akhir Terima kasih Yang Sudah Subscribe Channel Ini Semoga Bisa Makin Berkembang Dan Jika Kalian Suka Silahkan Like This Video Dan Kulih Kalian Share Di Seluruh Sojian Media Terima kasih Sampai Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi